Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan tentang waktu kuliah ikun teknik dan manajemen industri pada program studi teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Kali ini kita akan bahas bagian kedua dari materi pertemuan lima yaitu tentang faktor bunga. Interest Faktor, Faktor Bunga, dan Conversion Formula, Formula Konversi. Semua faktor bunga yang sudah dibahas dapat dibuat rangkuman sebagai berikut. Sini ada satu tabel, nomor, nomor urut, kemudian faktor bunga, interest faktor, kemudian di kanannya notasi dan formula aljabarnya, serta kemudian formula konversinya. yang paling gampang kita lihat formula konversi karena ada tabelnya untuk formula konversi. Yang pertama adalah Single Payment Compound Amount Faktor, SPCA. Itu kalau notasi formula aljabarnya kan F, nilai nanti, nilai nanti, itu adalah nilai sekarang dikali 1 plus I pangkat N. atau kalau di tabel itu kita bisa lihat F, P, I, %, dan N. Jadi F itu adalah P kali F, P, I, atau ya interest kali N. Kemudian Single Payment Person Was, itu P menjadi nilai sekarang dari nilai mendatang selama beberapa produknya, yaitu F dibagi 1 plus I pangkat N. Atau kita lihat di tabel itu, F dikali, di tabelnya itu, dokter konversi, P, F, I, N. Kemudian Equal Payment Series Compound Amount, EPSTA, itu adalah nilai nanti dari pembayaran seragam berapa tahun sebelumnya, yaitu A. itu A dikali 1 plus I pangkat N kurang 1 dibagi I. Atau di formula konversinya, itu F sama dengan A kali F, A, I, %, N. Kemudian Equal Payment Series Link Sinking Fund, itu adalah mencari nilai angsuran dari nilai yang akan datang. Jadi, disatu, kalau kita misalnya kita nabung beberapa waktu, kemudian kita menginginkan pada akhir periode itu, akhir periode penabungan itu, misalnya kita mendapat sejumlah uang tertentu, maka berapa tabungan bulanannya, disini ditungi. Jadi, A itu adalah F, nilai yang akan datangnya, dikali I per 1 plus I pangkat N kurang 1. Jadi, di tabel itu kita bisa lihat itu A, F, I, N-nya berapa. Sehingga kita akan lebih mudah mencarinya. Kemudian yang kelima, Equal Payment Series. Capital Recovery, itu adalah mencari nilai akhir periode, angsuran di akhir periode, kalau nilai sekarang yang diketahui. Jadi, misalnya, kalau berapa saya harus nabung, kalau saya nabung sejumlah uang tertentu sekarang, dan itu nanti saya ambil secara seragam di akhir periode selama waktu tertentu, berapa saya dapatnya. itu adalah nilainya A, A itu sama dengan P, dikali 1 plus I pangkat N, 1 plus I pangkat N, dikali I, N kali I, dibagi, 1 plus I pangkat N kurang 1, kurang I. sebenarnya gampangnya lihat di dalam aja, di tabel itu P, dikali A P, I N, I persen N. kemudian yang ke-6, itu adalah Equipment Series, present world factor, nilai sekarang, nilai sekarang, dari, kita, tadi berapa, 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 yang kita bisa terima tiap periode, kebalikan dari yang tadi sebenarnya, menjadi nilai P-nya, berapa nilai P-nya, kalau, setiap bulan kita, nabung sejumlah tertentu, berapa P-nya, kalau tadi kan yang sebelumnya, itu yang, yang capital recovery itu kan, berapa, bulanan kita akan terima, kalau kita nabung sejumlah uang tertentu, jadi formula konversi itu yang, maksudnya paling gampang kita, kemudian yang uniform gradient series, UGS factor itu A, mencari nilai A, G, 1 per I, dikurang, N dibagi 1 plus I, pangkat N kurang 1, dilihat saja itu, berapa, berapa A-nya, kalau G-nya kita tahu, kemudian A per G, dilihat di tabel A per AG, AG IN, jadi ini nanti, soal tabel yang menjadi penting sekali, saya kira nanti kita akan coba lihat soal tabel, bagaimana juga membaca tabelnya, mencari F, Bila P diketahui, tandanya saudara meminjam 5 ribu saat sekarang, dan janji membayar kembali, pokok pinjaman, tambah bunga yang terakumulasi dalam 2 tahun, pada I sama dengan 8%, berapakah jumlah yang saudara bayar kembali, pada akhir, dari tahun kelima, pada akhir 5 tahun itu, kita tinggal hitung saja ini, ini jumlah hutang awal tahun 5 ribu, kemudian bunga yang harus dibayarkan, seharusnya kan, kalau 10, berapa, 8% itu kan 400, tapi karena Anda nggak bayar di akhir tahun ini, bayarnya nanti di akhir tahun kelima, maka jumlah hutang pada akhir tahun itu, 5 ribu tambah 400, 5 ribu 400, di tahun kedua, di tahun kedua bunganya udah naik itu, dari 400 jadi 432, karena, karena pinjam hutang di awal tahun ini, jadi 5 ribu 400 kan, maka hutang di akhir tahunnya, 5 ribu 832, terus, karena di awal tahunnya 5 ribu 832, maka, dia nambah lagi, setahun lagi kan 467, jadi 6 ribu 299, sehingga di akhir periode, itu, jumlah hutang pada akhir periode tahun kelima, yaitu 7347, maka sudah harus membayar 7347, karena ini, tidak pernah mencicil ini, bayarnya di akhir tahun, ini tidak mencicil, selama 5 tahun tidak dicicil, bayarnya di akhir tahun, mencari P bila F diketahui, jika kita berharap mempunyai uang tabungan sebesar 80 ribu, pada akhir tahun keempat yang akan datang, di mana kita memperoleh bunga sebesar 5%, yang dibayar setiap akhir tahun, selama 4 tahun, berapa banyak yang harus ditabung saat ini, nah ini kita pakai, F sama dengan 80 ribu, I nya 5%, I kecil ini, I kecil 5%, N4 berapa P nya, maka, P itu adalah, F dikali 1, plus I pangkat, min N, min N itu adalah, seper, seper ini, ya, sama dengan, 8, 80 ribu, dikali 1, plus I pangkat, min 4, 80 ribu, dikali 0,8227, sehingga, I nya kita harus tabung sekarang, 65,816, kalau selama 4 tahun, kalau selama 4 tahun, itu kita ingin, di akhir tahun, keempat itu, jadi 80 ribu, sekarang kita tanam, sekarang kita, simpan 65,816, semuanya nanti, di akhir tahun keempat, kita nerima 80 ribu, kemudian, mencari F, bila A diketahui, berapa nilai nanti, pada akhir, pada akhir periode, kalau, tiap periode, kita membayar, sejumlah tertentu, seorang membaca iklan, yang menyatakan bahwa, sebuah rumah dari real estate, dibeli dengan uang muka, 10 juta, dia memutuskan, untuk menyimpan uang di bank, setiap akhir bulan, dimulai pada akhir bulan pertama, dalam jumlah, yang sama selama 12 bulan, berturut-turut, agar setahun lagi, dia mempunyai uang, untuk membayar uang muka, pembelian rumah tersebut, bank memberikan bunga, sebesar 1,5% bulan, berapa besar dia harus menabung, tiap bulan, jadi, F nya itu, 10 juta, Y nya 1,5, N nya sama dengan 12, berapa A nya, jadi, A sama dengan F, 1,5%, selama 12 periode, sama dengan, 10 juta kali, AF 1,5%, 12 itu, 0,0767, sehingga, hanya itu, 767 ribu, jadi, kalau kita ingin, punya, uang 10 juta, di akhir tahun, dan tiap bulan, kita harus menabung, sebesar, 767, rupiah, terus, selanjutnya, mencari A, bila P, diketahui, kalau, kita punya, simpan uang, tertentu sebesar P, berapa A nya, selama waktu tertentu, pada awal bulan, Januari 98, disimpan uang, 5 juta, uang memberi bunga, sebesar, 24 persen, yang dimajemukan, per bulan, kalau ingin, menarik uang tersebut, dalam jumlah yang sama, tiap akhir bulan, selama setahun, berapa jumlah, yang dapat ditarik, jawab, kalau P, 5 juta, N12, I, 24 bagi 2, 24 bagi 12, sama dengan, 2 persen, per bulan, maka, A nya, itu adalah, P, dikali AP, I, N, lihat di tabel, sehingga, 5 juta, PIN di tabel itu, 0,0946, sehingga, bulannya, kita bisa ngambil uang, 473,000 rupiah, kalau di awal tahun, kita, nyimpan, sebesar, 5 juta rupiah, selanjutnya, mencari, P, bila, diketahui, seorang investor, menanam modalnya, dengan membeli barang, dengan, mengasur sebesar, 140,000, pada setiap akhir tahun, pada setiap akhir bulan, selama 5 tahun, pembayaran pertama, dilakukan pada akhir bulan, yang akan datang, menjual barang, menawarkan alternatif, pembayaran, yaitu, kontan sebesar, 6,800, jika investor, dapat membuat, keuntungan 1% per bulan, apakah dia menerima, tawaran alternatif tersebut, jawab, A, 140, N, 60, I, 1%, P, semuanya, A dikali, PA, 1%, 60, ini ketemu, angka, 6,292, 70, ya, tolak, tawaran tersebut, karena, karena nilainya, lebih kecil, dari 6,800, ngapain, saya yang harus bayar, 6,800, kalau saya nyicil aja, cuma bayar, 6,292, saya kira, ini penting, saudara, pahami, cara membaca tabel, tabel ini, saya siapkan, di sini, di, di Olu, itu saya, siapkan di Olu, saudara, coba pelajari tabel, dari, kompon internet, saya tinggal, anda lihat, di sini tadi, PA, atau AP, atau AP, atau apa, itu anda bisa lihat, di situnya, itu tabelnya, angkanya sudah ada, jadi, formula pembayaran tunggal, single payment formula, jadi, dari, kompon amount, itu, PF, I, persen N, anda itu, anda lihat, kalau anda ingin tahu, berapa nilai nanti, jika nilai sekarangnya, diketahui, kemudian, suku bunganya, diketahui, dan waktunya, diketahui, anda nilai, anda lihat di daftar itu, daftar PMI, persen N, kompon amount, kemudian, present load, itu mengetahui nilai sekarang, dari nilai yang akan datang, PF, I persen N, PF, I persen N, sama dengan, seper, PF, I persen N, kalau, F, F, I persen N, sama dengan, seper, PF, I persen N, Pembayaran teratur, uniform series formula, itu adalah, pembayaran langsungan selagam, F, sama dengan, A kali F, A, I persen N, A itu, kalau, mencari, mencari A, kalau F nya diketahui, F, AF, I persen N, mencari A, kalau P diketahui, A kali B, PA, I persen N, kemudian mencari P, jika diketahui, P sama dengan, A, AP, I persen N, nah ini, ini gradient, P, sama dengan G, PG, lihat PG itu, I persen N, kalau mencari A nya, lihat juga tuh, G nya, G nya berapa, AG, I persen N, jadi itu, cara membaca tabel, menjadi penting sekali, ini soal-soal ini, nanti, saya, masukkan saja di, kehadiran, atau di latihan, supaya, sebenarnya bisa, coba, latihan, untuk soal-soal ini, sekitar demikian, untuk persumahan kita, kali ini, terima kasih, Assalamualaikum Wr Wb, Wb, Sampai jumpa di video,